Tentunya kontestasi demokrasi semakin mendekati penetapan nominasi presiden dan wakil presiden. Tentunya kontestasi demokrasi semakin mendekati penetapan nominasi presiden dan wakil presiden. Dan dinamika ini akan terus terjadi. Jadi karena kita menyebutnya sebagai pesta demokrasi, kita harus menyambutnya semuanya dengan sukacita, dengan kegembiraan dan semangat kekeluargaan. Karena sejatinya bangsa ini kan adalah bangsa yang guyuk, lukun, dan bergotong royong. Sebagai yang sudah memiliki kesepakatan dengan PDI Perjuangan, P3 mendorong keberlanjutan pembangunan yang fokus kepada bidang ekonomi. Dan kebetulan ini konsepnya karena kita bicara green economy itu sesuai dengan warna partai kita. Jadi ini yang kita tawarkan ke depan, mudah-mudahan ada percepatan dari green economy atau ekonomi hijau, sehingga lebih mudah mencari lapangan kerja, harga-harga juga lebih murah terjangkau, dan ekonomi ini akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju di 2040. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!